Intro Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam renungan GKI Sangkra. Tak terasa Bapak Ibu sekalian kita sekarang sudah berada di tanggal 27 Desember tahun 2023. Pada hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati di depan Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan, penyertaan, berkat dan kemurahan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami boleh merasakan pertolongan dan tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun langkah hidup kami sampai dengan hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami perlu Engkau untuk berbicara kepada kami, di dalam kami akan menyambut tahun yang akan datang. Biarlah roh hikmat marifat, bekerja, sehingga kami mengerti setiap kehendak dan jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah ketika roti mana itu berhenti. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yusua, pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbicara demikian. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi, orang Israel tidak berdoa di mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah, kanaan. Bapak-Ibu tak terasa kita sekarang sudah di tahun 2003. Di akhir tahun, tepatnya tanggal 27 Desember. Empat hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dan bulan yang baru, yaitu bulan Januari di tahun 2024. Bulan Januari itu diambil dari kata Janus. Janus itu adalah seorang dewa Yunani yang mempunyai dua muka. Dia bisa melihat ke depan dan dia bisa melihat ke belakang. Tahun 2023, kita menyisakan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Terkadang pengalaman itu menyakitkan hati kita. Karena pengalaman pahit. Dan kadang-kadang kegagalan demi kegagalan. Bahkan kadang-kadang kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sedangkan tahun 2024 yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi sebagai umat Tuhan, anak Tuhan. Kita percaya akan adanya pengharapan. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Orang-orang yang mencari Tuhan, dengar sepenuh hatinya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan bacaan kita terambil dalam Yusua pasal yang kelima, ayat yang ke dua belas. Menceritakan pada waktu itu bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan Mesir. Untuk dia menuju kepada tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka berjalan di Padangguru. Mereka membutuhkan makanan. Tuhan menyediakan makanan itu secara gratis. Yaitu roti mana. Selama 40 tahun lamanya. Tuhan berpesan kepada bangsa Israel. Agar mereka mengambil roti mana itu secukupnya. Tetapi pada hari menjelang sabat, mereka diharuskan untuk mengambil dua kali lipatnya. Supaya di hari sabat itu ada persediaan makan bagi mereka. Makanan gratis yang disediakan Tuhan kepada umat Israel itu tidak menjadikan dia bersyukur. Tetapi bangsa Israel bersyukur-syukur kepada Tuhan. Dia meminta daging. Karena Tuhan mengasih umatnya. Maka Tuhan memberikan daging. Yaitu mengirimkan burung puyuh. Tidak dapat dibayangkan Bapak Ibu. Bagaimana jumlah bangsa Israel yang jutaan itu dipenuhi oleh Tuhan. Dengan burung puyuh yang berlimpah-limpah selama 40 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia adalah Tuhan yang mampu menyediakan. Gambaran tentang perjalanan bangsa Israel itu juga adalah gambaran tentang kehidupan kita. Ketika kita masih kecil sampai kita sekolah. Kita dibiayai oleh orang tua kita. Kita mampu untuk sekolah dengan baik. Kita belajar tugasnya. Tetapi ketika kita sudah menjadi dewasa. Maka kita harus mencari nafkah sendiri. Maka seperti bacaan ini. Ketika bangsa Israel sudah memasuk tanah kanaan. Dan dia dapat mengusahakan makanannya sendiri. Maka berhentilah mana itu. Tuhan tidak menjadikan kita seorang yang manja. Tetapi Tuhan menginginkan kita berusaha. Firman Tuhan berkata, apabila kita tidak bekerja, janganlah kita makan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa mengusahakan tanah yang Tuhan berikan. Untuk menghasilkan dan kita boleh hidup dalam hasil yang Tuhan sediakan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk masuk di tahun 2024 bukan sesuatu yang mudah. Saya ingin menggambarkan sesuatu. Di depan saya ini ada sebuah gelas, sebuah nampan yang dari logam. Dan juga sebuah palu. Bapak-Ibu pasti tahu apabila gelas ini kita kena palu, pasti yang terjadi pecah. Bapak-Ibu, kita lihat ya. Kita ketuk gelas ini. Hanya dua kali ketukan, maka gelas itu pecah. Kita lihat nampan yang terbuat dari logam ini. Apabila kita ketuk, maka dia tidak menimbulkan apa-apa. Itulah gambaran dalam kehidupan manusia ada dua. Yang pertama, orang yang bermental seperti gelas ini, ketika mengalami masalah demi masalah, dia akan pecah. Dia merasa bahwa sesuatu itu berat. Sesuatu itu di luar jangkauannya. Hari demi tahun, hari demi hari, tahun demi tahun. Merasa sulit dan sulit. Beda dengan logam ini. Yang kita ketuk beberapa kalipun. Dia tidak menjadi parah. Tetapi dia tetap berdiri. Demikian pula dalam kehidupan kita. Di dalam menyamsung tahun 2024. Adakah kita seperti gelas? Adakah kita seperti logam ini? Ketika ada masalah, demi masalah. Dia tidak mengerutuh di dalam masalahnya. Tetapi dia mencari jalan keluarnya. Dia berusaha. Jalan yang ini tidak bisa. Dia terus akan mencari. Sampai mendapati jalan keluar itu. Sebagai umat Tuhan, kita punya Tuhan yang berkuasa. Bersandarlah kepada Tuhan. Cari pertolongan kepada Tuhan. Tetapi, tetaplah berusaha. Tuhan tidak ingin menjadi kita malas. Tetaplah berusaha. Cari jalan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firmanmu. Pada hari ini. Biarlah itu memberikan kepada kita, kami semua. Suatu perdoman. Bahwa engkau adalah Allah yang setia. Yang dapat kami andalkan. Di dalam masa-masa kesulitan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tetapi engkau memberikan kepada kami peneguhan. Engkau memberikan kepada kami pengharapan. Dan engkau senantiasa membimbing kepada kami. Untuk kami boleh diberi hikmat. Mendapatkan jalan keluar. Sehingga jalan yang kami lalui itu. Engkau terangin menjadi berhasil. Karena engkau tidak pernah menginginkan kami gagal. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ketika jalanku lalui Berputar di padang guru Engkau lah yang memelihara Hidupku sempurna Ketika jalan yang ku tampu Berujung di sungai dalam Engkau lah yang mengeringkannya Untuk ku seberangi Selalu ada jalan Saat seakan Tiada jalan Sebab Tuhan ada di depanku Membuka jalan bagiku Selalu ada jalan Di mana ada kemauan Di mana ada kemauan Biarlah ku hidup selalu Di jalan yang kau tunjukkan Kepadaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih